Sudah tahukah Anda ada kabar gembiran utamanya bagi ibu-ibu dan juga anak karena undang-undang kesejahteraan ibu dan anak resmi disahkan. Nah, salah satunya adalah ibu melahirkan berhak atas cuti hingga 6 bulan. Ini yang udah ditunggu-tunggu nih, Jati. Tapi, apa saja sih poin penting lainnya yang dinilai membawa angin segar bagi para ibu pekerja? Kita bahas dalam diskusi. Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya? DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak menjadi undang-undang. Salah satu poin yang menarik adalah ibu hamil atau yang melahirkan bisa cuti hingga 6 bulan hingga suami yang juga mendapatkan hak cuti. Kami sepakat menetapkan aturan cuti bagi ibu yang bekerja yang melakukan persalinan yaitu paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus dan bahwa ibu yang bekerja yang menggunakan hak cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dan berhak mendapatkan upah penuh selama 3 bulan pertama dan bulan keempat serta 75 persen dari upah untuk bulan kelima dan keenam. 6 bulan bukan berarti semua pekerja yang hamil atau melahirkan langsung dapat cuti selama itu. Dengar mulut penjelasan ini. Ini menegaskan bahwa cutinya 3 bulan untuk ibu yang melahirkan namun bisa diperpanjang menjadi 3 bulan kembali kalau menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang perlu istirahat yang cukup. Karena kerap kali kan kalau ibu melahirkan itu kan ada hal-hal yang tertentu menurut kesehatan yang misalnya perlu diperpanjang. Jadi DPR dan pemerintah sengaja menyetujui RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi undang-undang untuk mengakomodir seorang ibu yang akan dihadapkan dengan masa nifas atau pemulihan secara fisik dan psikologis. Undang-undang ini juga sebagai bagian dari fase seribu hari pertama kehidupan yang dibulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan berusia 2 tahun. Tentu semakin lama kerekatan ibu dan anak maka akan semakin kuat ikatan keduanya dan ini mempengaruhi pertumbuhan anak. Tapi apakah kebijakan ini akan merugikan perusahaan? Apalagi kalau pegawainya mengambil cuti 6 bulan dan lebih dari 1 pegawai. Asosiasi Pengusaha Indonesia mengatakan jika cuti ibu hamil atau melahirkan sampai 6 bulan yang dikhawatirkan adalah siapa yang mau mengisi posisi tersebut. Belum lagi jika perempuan hamil atau melahirkan tersebut memiliki jabatan yang penting. Kalau kalian sendiri gimana? Setuju nggak ada opsi tambahan buat ibu melahirkan untuk cuti hingga 6 bulan? Saya sih kurang setuju ya mbak karena menurut saya itu terlalu lama menurut saya 3 bulan itu udah cukup 1 bulan sebelum lahiran dan 2 bulannya itu rehat lagi setelah lahiran jadi masih ada ngurus bayi bisa ngurus bayinya itu sekitar 2 bulanan setelah lahiran menurut saya udah cukup kalau 6 bulan menurut saya terlalu lama karena jadi lebih nggak produktif. Kalau menurut saya pribadi itu sangat cocok sekali ya karena kalau melihat ibu-ibu yang melahirkan ini kan saya suka butuh waktu untuk pemulihan dirinya sendiri ya belum lagi untuk merawat bayinya jadi ada 2 hal ya untuk dirinya sendiri sama untuk bayinya. Untuk si ibu melahirkan sendiri itu bagus ya karena perkembangan bayinya kan di periode awal periode emasnya itu memang sangat butuh pendampingan dari ibu tersebut apalagi kalau untuk pemberian asli kan disarankan sampai usia 6 bulan gitu ya jadi si ibu bondingnya dengan anak di awal-awal kehidupannya itu sangat baik nantinya. Berarti RUU menjadi 6 bulan ini udah sangat baik ya sebenarnya untuk ibu? Sebenarnya baik ya cuma mungkin untuk korporat atau perusahaannya mungkin anu ya karena terlalu lama cutinya apalagi misalnya dalam satu ruangan itu yang cuti melahirkan lebih dari satu orang mungkin akan kekurangan ini. Sebenarnya sih harusnya bisa kalau bisa lebih panjang lebih baik. Seperti itu. karena jujur aja saya juga mempunyai 2 orang anak tapi kebetulan istri saya alhamdulillah ibu rumah tangga dari sisi perusahaan mungkin agak berat juga karena satu sisi pekerjaan-pekerjaan akan terbengalai. Undang-undang sudah disahkan oleh DPR RI sekarang tinggal menunggu presiden untuk tanda tangan sehingga bisa mulai berlaku. Apapun kebijakan ini harapannya tentu bisa menguntungkan ibu, anak, dan juga pihak perusahaan. Saya Nabila Biasa Sampai jumpa.